Assalamualaikum Wr Wb 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 Yang sama-sama kami muliakan dan yang selalu kita cintai guru kita semua Al-Mukarrum, Buya Yahya beserta keluarga mudah-mudahan Allah berikan pada mereka semua Panjang umur dalam kataatan serta sehat walafiyah Diberikan segala kemudahan dalam urusannya dan diberikan keistiqomahan Agar senantiasa memimpin kita semakin dekat dengan Allah Dan semakin dicintai oleh bagina Nabi Muhammad SAW Dan yang kami muliakan para pendengar radioku terkhusus para guru radioku Mudah-mudahan kita selalu semangat untuk melakukan kebaikan Dan diberikan kemudahan dan juga diberikan keikhlasan oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah sampai saat ini ya di hari ini pada detik ini Kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan suatu kemuliaan Yaitu cari ilmu, mempelajarinya, memahaminya dan hingga mengamalkannya insya Allah Dan seperti yang telah kita sampaikan bahwa Salah satu cara tercepat kita agar bisa dekat tangan Allah adalah dengan kita Menggali ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada kita Inilah tangga tercepat Walaupun sebenarnya ada tangga-tangga lain atau cara-cara lain Untuk kita dekat tangan Allah Namun cara tercepat adalah dengan kita apa? Mempelajari ilmu Ilmu syariat kaitannya dengan halal haram Atau ilmu tasawuf ya Pembersihan hati Dan ilmu-ilmu yang lainnya Karena dengan ilmu inilah kita akan Menjadikan ibadah kita Ibadah yang berkualitas Hubungan kita dengan Allah semakin Baik sama manusia juga Maka ilmu ini adalah ilmu yang amat penting Yang harusnya kita senantiasa memperdalam Menggali Mempelajarinya Maka dari itu Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Selalu ya Ke istiqomahan Insya Allah untuk menghadiri program-program seperti ini ya Dan juga program-program lainnya Setiap hari di Radio Q Juga ada program-program keagamaan Program-program kajian Dan lain sebagainya Baik Seperti yang telah kami sampaikan bahwa Kita pada pagi hari ini akan mengatakan sebuah tema Yaitu tentang Ayat Al-Quran Salah satu dari ayat Al-Quran Surat Al-Insyirah Disitu Allah mengatakan Inna ma'ala usri yusro Sesungguhnya bersama Kesulitan itu akan ada kemudahan Setiap orang pasti akan hafal itu Setiap orang mengenal ayat ini Cuman pada praktiknya ternyata tidak mudah Kita menerima Apa yang telah menjadi ketetapan Allah Sebenarnya kesulitan dan kemudahan itu Sendirikan dua sisi Dalam kehidupan yang selalu berdampingan Tidak akan terpisah Seperti siang dan malam Panas dingin Maka sama Suka, duka Sulit, mudah Itu akan hadir dalam kehidupan kita Tidak akan terlepas Artinya kita harus menerima itu Karena kita ini hidupkan bukan Kehendak sendiri Ada yang mengatur kita Ada yang mengatur kita Ada yang menciptakan kita Maka sebenarnya kita itu tugasnya adalah Hanya menerima Apa yang telah menjadi ketetapan Yang akan terjadi pada kita Cuman yang menjadi pekerjaan kita adalah Sikap kita dalam menghadapi itu Cara sikap kita dalam menghadapi itu Seperti apa gitu ya Apakah kita menerima Apakah kita Apa namanya Menyambutnya Atau justru kita Menolak Tidak menerima Nah ini Baik Nah pertanyaannya Kenapa sih Allah menciptakan kesulitan itu Kan gitu ya Sebenarnya ini pertanyaan Yang tidak perlu dipertanyakan Kalau tadi Kita bicara tentang Takdir ya Kita jangan menanya Ini kenapa Ini kenapa gitu ya Karena itu semuanya ketetapan dari Allah Cuman Ya Kita Berusaha Berusaha untuk Mencari hikmah Di balik Penciptaan kesulitan gitu Ada apa sih Sebenarnya kesulitan itu Hatir untuk apa sih Untuk Pertama ya Menunjukkan bahwa Tadi Bahwa kehidupan ini Ada yang mengatur Itu ya Ada yang mengatur Artinya bukan Sekehendak kita Kalau dari kita sendiri Ya Maka tentu kita tidak akan memilih Yang sulit-sulit dong Kita pengen hidup kita seneng-seneng Terus gitu ya Ini menunjukkan bahwasannya Ada yang mengatur Kehidupan kita ini Kemudian juga kita Harus sadar bahwa Sesungguhnya dalam kesulitan itu Kita diajarkan untuk Bersabar Kita diajarkan Untuk Bagaimana menghadapi Masalah Sebenarnya Banyak sekali Kebaikan-kebaikan Yang ada Pada Pada Kesulitan tersebut Ya Itu Dan ini sebenarnya Suatu apa ya Bumbu dalam kehidupan Ya Kalau manis saja kan Gak enak Ada asin Ada pedas Pedas itu kan Sebenarnya kan Apa ya Suatu yang mengagetkan Tapi kok kenapa Banyak yang suka kan Ternyata kan Dilihat dari Setelah itu kan Rasa nekmat Kayak orang Laper Setelah lapar itu Apa yang dia rasakan Mungkin dia ketika Merasa kenyang Melihat gorengan Biasa saja Tapi ketika lapar Melihat gorengan Menjadi sesuatu yang luar biasa Sama ketika orang yang Dihadapi rasa sulit Kemudian Allah kasih Kemudahan disitu Kita akan merasakan Suatu kenikmatan Itu ya Banyak sekali sebenarnya Kalau kita gali Intinya gini Semua yang Dilakukan oleh Allah Itu ada kebaikan Maslahat Hikmah Biarpun Sampulnya itu adalah Hal yang Apa namanya Hal yang Apa ya Tidak kita suka Suatu hal yang Merepotkan Suatu hal yang Tersulit kita Itu Sebenarnya akan ada Apa kebaikan-kebaikan Dalamnya Baik Maka apa tadi Setiap orang Pasti akan mengalami Kesulitannya Pasti itu Enggak kaya Enggak miskin Sekaya apapun orang Pasti dia akan Merasakan kesulitan Mungkin saja Orang yang Punya kekayaan banyak Maka kesulitan juga akan Lebih banyak Kan gitu ya Ya contoh kecilnya kan Kalau orang yang Biasa-biasa saja Dia Hartanya paling punya Rumah Untuk Tempat tinggalnya Kemudian kendaraan Paling apa sepeda Motor Yang gak ada Tuntutan-tuntutan kan Artinya dia gak dituntut Untuk mendapatkan Pendapatan sekian Tapi kalau sudah punya Mobil Punya Rumah tingkat Listriknya kan gede Belum kebutuhan-kebutuhan Maka apa Maka target Pendapatannya Lebih gede juga Kesulitannya kan juga Lebih Lebih banyak Kan gitu ya Itu intinya pasti Gak miskin pasti akan Mengalami kesulitan Sekelas miskin pun Pasti dia Akan merasakan Kesulitan Bagaimana dia mendapatkan Ini dan itu Gitu kan Baik Cuman Porsinya saja Beda-beda Dan Model Kesulitannya juga Berbeda-beda kan gitu Ini yang menjadi pembeda Kayak miskin semuanya Mendapatkan Kesulitan Pinter Bodoh juga sama Pasti mendapatkan Kesulitan Orang yang berpangkat Atau orang biasa-biasa saja Semuanya Sekelas nabi pun Bahkan kesulitannya Lebih banyak kan gitu Sekelas nabi Kesulitannya lebih banyak Ya Baik Itu ya Karena apa? Karena memang manusia itu Sendiri itu kan Akan selalu diberi Ujian Ya Akan selalu diberi Diberi ujian Dalam Al-Quran Ini Ada Nuntauqid Ada Lam Tauqid Saking Apa namanya Saking Kesungguhannya Perkara ini Bener-bener gitu ya Sampai Disisipkan Dalam kalimat ini Dua Kalimat penguat Ya Dua huruf penguat Ada Lam Tauqid Ada Nuntauqid Artinya Sungguh Bener-bener Akan Kami Uji Kalian gitu Jadi ujian itu Pasti akan Menghampiri kita Bisa Ibn Al-Khufi Terkadang bentuknya Kelapara Apa Rasa takut ya Takut miskin Yang miskin juga Takut gak bisa Dapat Dapat Makan Dapat Uang Penghasilan Dan sebagainya Orang yang berpakat pun Takut Pakatnya Hilang Semuanya Terkadang dalam bentuk Juh Lapar Rasa lapar Kekurangan dalam hartanya Wal angfus Atau ditinggal mati Seorang Wal Mawasamarot Atau Samarot Kita punya tanaman Atau Apa yang kita tanam itu Itu juga bisa Mungkin akan menghilang dari kita Itu kan Sifat dunia sebenarnya Ini kan duniawi Yang akan meninggalkan kita Atau kita sendiri Yang akan meninggalkan dunia Artinya Allah akan uji kita dari 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 hal-hal ini Semuanya akan diberi Ujian Maka pasti kita akan Merasakan kesulitan Diuji dengan kelaparannya Berarti kita disitu akan Dicoba oleh Allah Diuji oleh Allah Bagaimana rasa sulitnya Mendapatkan Itu ya Uang untuk makan Bagaimana rasa sulitnya Untuk Misalkan Mempertahankan Apa namanya Statusnya Dan sebagainya Namun setelah itu Namun setelah itu apa Kata Allah Bergembira Untuk orang-orang yang Bersabar Baik Jadi Dari sinilah Kita faham bahwa Kita itu Dalam hidup ini Pasti akan Mengalami kesulitan Pasti itu Kita dari kecil pun Sudah mengalami kesulitan Mulai dari baik Kita bagaimana Belajar berbicara Belajar jalan Bahkan ternyata Orang yang semakin Maju berkembang Adalah mereka yang Sering mendapatkan Kesulitan Orang yang kabur Dari kesulitan Tidak menerima kesulitan Ya Tidak akan berkembang Biasa-biasa saja Pasti Ya enggak Misalkan ada bayi Saat Fulan ya Bayi A sama bayi B Bayi A ini Ketika jatuh Dia berusaha terus Walaupun dia sulit Untuk belajar jalan Si B ini Kapokan Kapokan Akhirnya apa Setelah jatuh Tidak belajar lagi Kira-kira mana Yang lebih cepat Si A Yang terus mencoba Terus menghadapi Kesulitan tersebut Sama kita dalam kehidupan pun Kalau kita ingin menghindari Kesulitan Kita tidak akan Berkembang Baik Cuman kan Allah sudah menjanjikan Inna ma'ala usri Yusro Semuanya Bersama kesulitan Akan ada Kemudahan Kan gitu ya Banyak sebenarnya Ayat ini Ayat-ayat Yang sejenis ini Ada juga Ayat lainnya Allah akan memberikan Kelapangan Sudah kesempitan Dalam hadis Dalam hadis juga Berkatan ulama Ruba khirin Min syar Wa naf'in Mindor Betapa banyak Kebaikan itu Sebenarnya datang Dari kesulitan Dan manfaat Dari Bahaya Baik ini ya Artinya apa Ini Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Pemahaman Biar kita itu Biar kita itu tidak Kabur Dengan Kesulitan Artinya apa Insya Allah Nanti ke depan itu Kalian akan mendapatkan Kemudahan Kalian akan menemukan Jalannya Kalian akan mendapatkan Manfaatnya Kalian akan merasakan Nikmatnya Itu Ya Jadi Ya jangan takutlah Dengan Kesulitan itu Apapun bentuknya Kita merasa sulit Membuat ini Coba dulu Coba dulu Dan Masya Allah Di saat kita itu Memaksakannya Diri kita untuk Menghadapi kesulitan Ternyata akan ada Jalannya Ya pasti Betul sebenarnya Kita dari awal itu Mengira ini Tidak akan kita bisa Lakukan Cuman karena kita Yakin tadi Yakin tadi Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan Keluar jalannya Sering kita coba Kadang perkara dunia Kadang ya Kita itu sebenarnya Tidak paham ilmu Apa ya Ilmu Teknologi Itu Kayak gitu ya Cuman kita Merasa itu penting Harus kita pelajari Kita mencoba Ternyata akan ada Jalannya Ya Dikasih pemahaman Sama Allah Dikasih jalannya Luar biasa Ini perkara dunia Apalagi perkara Akhirat misalnya Contoh misalnya Kayak mulele Kita mungkin sulit Bangun kan Cuman kalau kita Ada tekad kuat Akan diberi Kemudahan Sama Allah Misalnya orangnya Ngantukan gitu kan Ngantukan Pokoknya saya tuh Gak bisa bangun malam tuh Atau bangun pun Tidur lagi Ya berusaha Ya dihadapi itu semua Yakin Jadi pasti akan Allah Berikan kemudahan Biarpun kita Misalnya ngantukan gitu kan Matanya Cuman tadi Kita tuh kadangnya itu Pengen kabur dari kesulitan Pengen gak merasakan kesulitan Gitu tuh Pengen seneng Alamat Dia tidak akan sukses Dia tidak akan mendapatkan Kemajuan Perkembangan dalam dirinya Ya Kalau kita pengen Mendapatkan mutiara Karena kita harus berani kan Menghadapi kesulitan Bagaimana Menyelam Dalam lautan Kan gitu ya Pengen mutiara Suatu yang mulia Ya Atau kita pengen Mendapatkan emas Kan kita harus Manjat ya Ke bukit-bukit Ke gunung-gunung Kan gitu ya Pengen mendapatkan emas Tapi kita diem saja di rumah Kan tidak Sebenarnya ini kan sudah Dalam hukum alam pun Mengatakan seperti itu kan Itu Ini sudah harga mati sebenarnya Anda yang pengen berkembang Terus Jangan kalah dengan Rasa takut Anda Untuk menghadapi kesulitan Kita harus sadar ini Kadang-kadang juga Ya ada orang itu Apa ya Ngedonan gitu Di sini ngedon Gak mampu Merasa gak Kuat Merasa gak bisa Ini sebenarnya Tadi rasa takut tadi Allah uji dengan rasa takutnya dulu Ya Takut gak bisa Takut Wah nanti Gitu tuh Berarti kayak gitu kan Sebenarnya ada kaitannya Dengan keimanan Kalau orang Iman Yang kuat Dia yakin Dengan Allah Pasti akan Dia lakukan Karena ada Allah kan gitu Ya kalau kita mengandalkan kita Mungkin yang lemah ini Kita merasa tidak mampu Misalkan Otak saya tuh pas-pasan gitu kan Loh Ya memang otak kamu pas-pasan Tapi kamu punya yang Menciptakan otak Kan gitu Kemampuan kamu memang segitunya Cuma kan kamu Mempunyai Allah Yang menciptakan kemampuan kamu Kan gitu Ini Jadi Kita itu Harus apa ya Ya berani Mencoba Berani Untuk melakukan Gitu Boleh mempertimbangkan itu Sebenarnya boleh Ini Dalam hal apa Bukan dalam hal Bisa atau tidak ya Tapi dalam hal kita harus Apa namanya Mempertimbangkan Itu dalam hal kita Jangan sampai berlebihan Untuk melakukan itu Maksudnya gitu ya Baik Kalau seandainya kita Menimbang bahwa itu Apa namanya Tidak melebihi batas kita Ya bismillah Cuma terkadang memang ada juga Orang yang Mencoba untuk keluar Dari batas kemampuannya Dan ini luar biasa berarti Ya Levelnya lebih tinggi lagi Dia akan mendapatkan hal Luar biasa justru Orang yang berani Mencoba untuk Keluar batas kemampuannya Gitu kan Cuma ini sangat sedikit sekali Insya Allah akan ada Pembahasan lainnya Poin-poin yang lainnya Setelah ini Insya Allah Baik Terima kasih Bersambungan Semoga berada di sisi Pertama kali ini Dan sahabat Lui takkan jeda terlebih dahulu Pastikan anda tetap bersama kami Di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar luaskan Dari Komplek Lembaga Panggaman Da'wah Al-Bahce Sendang Sumber Cirebon Kami cekkan terima kasih Sahabatku Untuk anda yang masih Bersama kami Baik anda yang mendengarkan Melalui audio frekuensi Audio streaming Atau live streaming Di Facebook Radio Ku Cirebon Dan kita lanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Aziz Baik kita lanjutkan Kembali ya Pembahasan kita Tentang Innamal Usri Yusro ya Sungguhnya Bersama kemudahan itu Akan ada Bersama kesulitan itu Akan ada kemudahan Baik Setelah kita Tahu ya Bahwa Kesulitan ini Pasti akan Kita hadapi Selama kita hidup Di dunia ini Ya Karena kita Akan selalu Di uji Sama Allah Kemudian juga Allah Memberikan pelajaran Kepada kita Bahwa Hidupan ini Ada yang mengatur Bukan sekandang kita Maka Sebenarnya Kita akan Berbicara Tentang hikmah Di balik kesulitan itu sendiri Di antaranya Di antaranya Sangat banyak Dalam Al-Quran disebutkan Boleh jadi Boleh jadi kamu Membenci sesuatu Padahal ia amat baik Bagimu Dan boleh jadi Kamu menyukai sesuatu Padahal ia amat buruk Bagimu Artinya apa? Artinya bahwa Allah yang lebih tahu Tentang kemaslahan kita Mana yang terbaik Untuk kita Terkadang Bentuknya itu Adalah hal yang Tidak kita sukai Itu tuh yang baik Untukmu Atau terkadang Ada sesuatu yang kita sukai Cuma itu Buruk Bagi Allah Sehingga Sebenarnya Kita ini harus Pasrah saja Sama Allah Allah yang lebih tahu Tentang Kemaslahan untuk kita Kebaikan untuk kita Karena Dalam kehidupan ini Kan tidak hanya Sesuatu yang Bisa kita lihat Yang ada ini Terkadang Ada hal-hal Gawib Hal-hal yang Tidak bisa kita Lihat Tidak bisa kita Apa namanya Kita perkirakan Tidak bisa kita Rasakan Tapi itu akan terjadi Hal-hal gawib Itu yang bukan hanya Allah SWT Maka Kelemahan kita terhadap Perkara-perkara gawib Ini sebenarnya Untuk menundukan kita Kepasrahan kita Pada Allah SWT Itu Jadi Kesulitan-kesulitan tersebut Itu tidak Harga mati Harga mati Dinilai bahwa itu adalah Keburukan buat kita Tidak Terkadang kesulitan itu Sebenarnya adalah Untuk bantu Laksat kita Agar meraih Kedekatan dengan Allah Meraih kesuksesan Untuk urusan dunia kita Dan sebagainya Ya gitu Jadi termasuk Hikmahnya adalah itu tadi Bahwasannya Dalam dunia ini Semua yang terjadi Adalah Kehendak Allah SWT Ya Kemudian Juga Dalam kesulitan itu Sebenarnya mengajarkan kita Arti kesabaran Arti Kesabaran Mengajarkan kita Untuk Apa Untuk Agar hati kita ini Semakin kuat Semakin teguh Mental kita juga Untuk apa Untuk nanti kita ke depan Dalam menghadapi suatu Kalau kita Nggak latih dari sekarang Apa lagi dong Oke mungkin Hal-hal kecil yang kita hadapi Kesulitan apa sih Yang kita hadapi sekarang Tapi kan Kita belum tahu Kalau seandainya Di kemudian hari Akan ada kesulitan-kesulitan Yang lebih besar Karena tadi kita kan Tidak akan terlepas dari ujian Makanya Di saat kita dihadapi kesulitan Kita hadapi itu Kita sambut itu Kita Selesaikan Untuk apa tadi Agar kita Mampu Untuk Menghadapi kemudian hari Ada kesulitan-kesulitan lain Yang lebih besar Tentunya Baik Kemudian diantara hikmahnya adalah Dalam kesulitan itu Sebenarnya membuka Peluang baru Untuk menghantarkan kita Pada pencapaian yang lebih besar Makanya orang-orang besar itu Mereka Justru Apa ya Mencari kesulitan Tantangan gitu ya Tantangan Sok aja Orang yang Tokonya Biasa-biasa saja Yang penting Majalan Makanya gak berkembangan gitu ya Tapi orang yang Berani mencoba Berani menghadapi Rintangan Kesulitan Maka dia terus akan mencoba Dan akan berkembang Kan gitu ya Pembisnis-pembisnis besar kan Awalnya kan Dikasih rasa takut dulu Takut gagal Usahanya takut bangkrut Takut Ini Itu Sudah takut dulu Kalau orang yang mentalnya lemah Sudahlah Kita gak berani melakukan itu Akhirnya sudah Tokonya gak berkembang Segitu saja Tapi orang menghadapi Orang yang berani menghadapi Rasa Takutnya Dia menerima Kesulitan yang akan terjadi Rintangan yang terjadi Dia akan berkembang Akan berkembang Menjadi bisnis-bisnis yang besar Sama ketika santri Dia tidak Menghadapi kesulitannya Kiamulel Kesulitannya menghafal Maka dia tidak akan berhasil Dalam ilmunya Tapi orang-orang yang alim Berhasil Dia menghadapi Rasa Sulitnya menghafal Kiamulel Wiritnya Justru dia akan Berusaha Asimal mungkin Bagaimana Misalkan tidak tidur Ketika wirid Ketika kemulel Mungkin dia akan Melakukan hal-hal yang Di luar nalar Atau hal-hal yang Tidak bisa dilakukan Oleh teman-temannya Bisa saja mungkin dia Nazar Saya gak mau Duduk Ketika wirid Akhirnya dia setiap hari Wiridnya dengan Zikri dan berdiri Bisa saja mungkin Karena tadi ada tujuannya Dia menghadapi Pirsah sulitnya Untuk apa Untuk demi tujuan Agar apa Agar dia mendapatkan Keberkahan dari Dikirnya itu Gak mau ngantuk Ketika berdikir Dan dan sebagainya Sudah harga mati Sebenarnya Tadi bahwa Kesulitan itu Sebenarnya memberikan kepada kita Peluang lebih besar Kita mendapatkan Pencapaian yang lebih tinggi Baik urusan dunia Ataupun urusan akhirat Kan gitu ya Jadi setelah ini Harusnya kita Berani mencoba Yang bisnis dengan bisnisnya Tentu ini kan ada Ukurannya gitu ya Ada ukurannya Artinya jangan Terasa gerusuh juga Jangan terasa gerusuh Kita juga harus melihat Kondisi Situasi Atau waktu yang tepat Kapan kita bisa Melaksakan itu Kalau seandainya Kita pengen buka Bisnis besar Kita belum punya modal Ya jangan dulu lah Jangan dulu Jangan memaksakan Artinya ini ada Pertimbangan-pertimbangan lain Baik Tapi bukan pertimbangan Kita bisa atau tidaknya Kalau itu kan Tadi kita sampaikan Ini urusan kita dengan Allah Keimanan kita gitu Maksudnya adalah Kondisi kita Ya baik materi Materi kita Dan sebagainya Bagi yang pengen Buka bisnis Ataupun kesiapan-kesiapan Yang lainnya Misalkan santri Pengen menghafal Alfiah Yang seribu Bet itu kan Padahal dia belum punya Jurmiahnya Ya jangan dulu dong Ngapain jurmiah dulu Yang kecil-kecil dulu kan Kita pernah punya Embriti Itu Baik Itu termasuk hikmah Kenapa Allah menciptakan kesulitannya Di balik kesulitan itu Ternyata banyak sekali hikmah Di beberapa saja Sebenarnya sangat banyak Mengajarkan kita Agar sadar dengan nikmat Allah Juga sebenarnya Ya Kita mungkin akan Merasakan sulitnya Mendapatkan makanan Misalkan Di saat apa Di saat kita Tidak mempunyai Rizki Kita akan sulit Mendapatkan Apa namanya Makanan Misalkan Agar apa Agar nanti kita Di saat Mendapatkan Mendapatkan rizki Harus bersyukur dong Makanya Orang yang sering bersyukur Biasanya dia itu Sudah merasakan Kesulitan dulu Orang yang lupa Dengan nikmatnya itu Biasanya dia Sudah mendapatkan Yang enak-enak Beda yang Mohon maaf Dia yang Punya harta Dari jeripayahnya Sudah merasakan Kesulitan dulu Untuk mendapatkan Itu semua Dengan orang yang Secara cuma-cuma Mendapatkan kekayaan itu Biasanya sering lupa Yang awal mungkin Dia akan mudah Bersedekah Kenapa Dia dulu pernah lapar Dia dulu pernah Pernah punya Enggak punya harta Dia dulu pernah Mendapatkan itu Sedangkan Keringat Siang malam Bekerja Jadi dia merasakan Kesulitan Akhirnya apa Akhirnya di saat Dia sudah Diberikan kekayaan Dia akan Begitu mudah Merasakan Apa yang orang-orang Nasakan saat ini Ketika ada orang Yang lagi merasa Kesulitan Dia bantu Kartanya disedekahkan Tapi bagi mereka Yang Misalkan Kekayaannya itu Spontan Gitu kan Nggak tahu Dari mana Datang Baik dari Peninggalan Ayahnya Ataupun Mungkin Salah cuma-cuma Dikasih sama Allah Beda Ya Beda Mungkin dia akan lupa Dengan nikmatnya Baik Nah kemudian Lalu Tips-tips Untuk menghadapi Kesulitan itu Seperti apa sih Kan gitu ya Kita harus tahu juga Pertama adalah Kita bertakwa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Taqwa dulu Oman yatakillahi Ja'allahu Min amrihi Yusro Kata Allah Barang siapa yang bertakwa Pada Allah Insya Allah Menjadikan baginya Kemudahan Dalam urusannya Orang yang bertakwa Pada Allah Punya kedekatan Dengan Allah Baik hubungannya Dengan Allah Di saat diberi ujian Yang itu semuanya Adalah kesulitan Kesulitan Maka itu akan dilewatinya Dengan legowo Dengan Tawa kepada Allah Tidak gelendeng Tidak marah Kenapa Karena dia Ada Sambung hati dengan Allah Ada kedekatan dengan Allah Percaya pada Allah Bahwa Allah akan memberikan Yang terbaik untuknya Balasan untuknya Yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Kebaikan untuknya Biarpun caranya adalah Melalui Tadi Hal-hal yang sulit tadi Kan gitu Jadi syarat pertama adalah Bertakwa pada Allah Agar semua yang terjadi itu Kita Anggap mudah Atau diberi kemudahan Alih Allah subhanahu wa ta'ala Makanya para ulama Luar biasa Sebesar apapun ujian Justru menjadikan Ia semakin Tinggi Derajatnya dihadapan Allah Kan gitu Padahal Ditubi-tubi Cobaannya Banyak sekali kisah-kisah Dahulu Para ulama Bagaimana dicoba sama Allah Para a'imah Mereka tidak makan Hanya Sekedarnya saja Mencukupi untuk Aktifitasnya saja Sehari makan Sehari tidak Itu yang dilakukan oleh para ulama kita Masya Allah Tapi justru dengan itu Mereka Lebih Dekat dengan Allah Lebih yakin dengan Allah Akhirnya apa? Allah berikan kemudahan Ya Diberikan kemudahan Diberi Kesungguhan Dalam menuntut ilmunya Diberikan Keistikomahan Rajin Dan lain sebagainya Sehingga Menibadah mereka Luar biasa Kita saat ini Belum bisa Mencapai ibadah mereka Apalagi Keilmuannya Kan gitu Masya Allah Itu Jadi bertakwa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka banyak orang Gagal ya Di Pertahan jalan Karena apa? Karena tadi Dia kurang imannya Dengan Allah Namun Ia Tidak pasrah Apa yang Dilakukan Allah Kepadanya Baik Itu kemudian Yang kedua Di saat Kita menghadapi Kesulitan Tentu kita Hadapinya Dengan Sabar Dengan Sabar Dan Sabar itu Sendiri Itu kan Bisa kita Lakukan Ketika Apa? Ketika Kita Yakin Bahwa Itu semua Yang Dilakukan Alayha Allah Kepada Kita Dalam Bentuk Kesulitan Itu Kita Merasa Bahwa Itu Adalah Bagian Daripada Kehendak Allah Takdir Allah Dan Kita Juga Di saat Menghadapi Itu Semua Kita Harus Sadar Bahwa Akan Ada Janji Janji Allah Pasti Bisa Bersabar Kenapa Orang Bisa Bersabar Pertama Biasanya Ia Lupa Bahwa Itu Datang Dari Allah Atau Yang Kedua Dia Tidak Yakin Dengan Janji Allah Contoh Misalkan Ada Orang Diberi Ujian Misalkan Diberikan Kekurangan Dalam Kayaannya Itu Baru Dikasih Kesulitan Sedikit Saja Dan Sebenarnya Kalau Bagi Ahli Iman Itu Bukan Sulit Contoh Misalkan Makanya Setiap Hari Hanya Dengan Tempe Tau Saja Kan Sebenarnya Kalau Bagi Ahli Iman Ini Luar Biasa Tapi Bagi Sebagian Orang Itu Menjadikan Suatu Kesulitan Setiap Hari Makanya Tempe Sama Tau Saja Makanya Tadi Orang Tidak Bisa Bersabar Kalau Dia Lupa Bahwa Itu Adalah Dari Allah Atau Yang Kedua Dia Tidak Yakin Dengan Janji Allah Makanya Tadi Kita Kembali Bahwa Disaat Kita Menghadapi Kesulitan Kita Harus Yakin Bahwa Situ Ada Kemudahan Artinya Ada Jalan Keluar Dari Allah Artinya Ada Kebaikan Dari Allah Pasti Itu Ini Yang Harus Kita Yakini Tadi Bahwasannya Kita Harus Bersabar Kalau Disaat Kita Bersabar Tentu Kita Bisa Menghadapi Kesulitan Kesulitan Yang Akan Kita Hadapi Ujian Dari Allah Kita Akan Hadapi Dengan Nega Dengan Bersabar Baik Ya Makanya Pakai Kalimat Tabshir Bergembiralah Bagi Mereka Orang Yang Bersabar Orang Yang Bersabar Kabar Gembira Ini Luar biasa Dari Allah Subhanallah Para Bersabar Luar biasa Para Ulama Tidak Terhitung Sesuai Dengan Kadar Sabarnya Dia Baik Kemudian Yang Ketiga Agar Kita Bisa Menghadapi Kesulitan Itu Kita Harus Berpikir Positif Optimis Kita Harus Husnudun Pada Allah Subhanahu Wata'ala Kata Allah Ana Indah Dhani Abdibi Itu kan Semuanya Aku itu Tergantung Daripada Dugaan Hambaku Maka Kita harus Menduga Baik Saja Disaat Kita Menghadapi Hal-hal Yang Kita Anggap Itu Kesulitan Untuk Kita Kita Anggap Itu Adalah Ujian Atau Kita Anggap Itu Adalah Tantangan Buat Kita Agar Semakin Maju Kita Anggap Bawa Itu Bantu Locat Kita Semakin Berkembang Kita Jadikan Itu Adalah Paksaan Agar Kita Sadar Agar Kita Mau Berkembang Mau Terus Berusaha Dan sebagainya Itu Berpikir Positif Jangan Berpikir Negatif Sekali Jangan Sekali Berpikir Berpikir Negatif Kenapa Orang Berpikir Negatif Dia Akan Selalu Berada Di Level Bawah Dia Tidak Akan Melakukan Apapun Yang Ada Hanyalah Perasaan Ngedown Akhirnya Orang Berpikir Negatif Itu Dia Akan Melakukan Hal Yang Merendahkan Dirinya Menghinakan Dirinya Orang Berpikir Positif Maka Dia Sebenarnya Mengundang Mengadantangkan Kebaikan Kebaikan Ada Suatu Kalimat Berpikirlah Berpikir Baik Akan Mendatangkan Kebaikan Berpikir Buruk Akan Mendatangkan Keburukan Anda Saat Ini Adalah Apa Yang Anda Pikirkan Gitu Maksudnya Kalau Kita Anggap Kita Anggap Ketika Kita Mendapatkan Sesuatu Kita Berpikir Ini Kebaik Ini Adalah Baik Pasti Akan Dapat Kebaikan Tapi Kalau Sudah Kita Dikasih Beban Sama Atasan Kita Dikasih Beban Tugas Apa Kita Sudah Berpikir Negatif Dulu Ini Dia Akan Merepotkan Ini Saya Akhirnya Akhirnya Dia Tidak Akan Menangkah Lebih Maju Akhirnya Dia Sudah Dalam Level Itu Saja Padahal Ternyata Disaat Bosnya Itu Memberikan Beban Itu Untuk Mengangkat Dia Agar Naik Level Sebenarnya Tapi Karena Dia Sudah Perpikir Negatif Akhirnya Sudah Kan Gitu Baik Kemudian Yang Keempat Terkadang Kita Disaat Kesulitannya Kita Juga Harus Karena Kita Ini Hamba Yang Lemah Kita Juga Butuh Pertolongan Pertolongan Sebelum Pertolongan Setelah Kita Minta Pertolong Pada Allah Subhanahu Maka Kita Mungkin Harus Mengunjungi Orang Yang Soleh Meminta Pendapat Atau Misalkan Dari Keluarga Kita Orang Terdekat Kita Itu Agar Mungkin Terkadang Allah Memberikan Jalan Itu Kan Macem Terkadang Jalannya Itu Dari Orang Lain Atau Kita Temukan Sendiri Maka Kita Butuh Itu Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Harus Bisa Bersyukur Atas Nikmat Yang Kita Miliki Contohnya Misalkan Kita Diberi Kesulitan Dalam Hal Kehidupan Kita Kita Harus Bersyukur Kita Diberikan Kehidupan Sama Allah Kalau Seandainya Kita Kurang Dalam Urusan Rezeki Kita Tapi Kita Tidak Kurang Fisik Kita Kan Gitu Ya Ini Tips Juga Agar Kita Bisa Menghadapi Kesulitan Artinya Apa Yang Kita Miliki Ini Itu Sebenarnya Bisa Kita Syukuri Bisa Kita Jadikan Sebagai Alternatif Kita Agar Bisa Kita Menghadapi Kesulitan Kalau Kita Harus Tengok Kisah Kisah Orang Orang Besar Baginda Nabi Dari Kecil Sudah Menghadapi Banyak Kesulitannya Mulai Ditinggal Orang Tuanya Kakeknya Orang Tercintanya Setelah Itu Dihadapi Kesulitan Lagi Menghadapi Umatnya Enggak Selesai Masya Allah Tapi Semakin Banyak Kesulitan Semakin Naik Levelnya Kemudian Para Sohabat Coba Anda Lihat Sebenarnya Kita Bisa Menyaksikan Di Dunia Nyata Ini Banyak Sekali Mereka Orang Orang Besar Ternyata Berawal Daripada Kesulitan Kesulitan Yang Mereka Hadapi Jadi Ayo Kita Dalam Kehidupan Ini Kita Harus Bisa Menghadapi Kesulitan Kesulitan Tersebut Dengan Yakin Bahwa Setelah Itu Akan Ada Kemudahan Akan Ada Hadia Besar Peluang Besar Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Yang Pasti Bahwa Sebenarnya Di saat Kita Dihadapi Kesulitan Itu Allah Menghendak Kita Agar Kita Semakin Maju Berkembang Baik Dalam Urusan Dunia Kita Ataupun Urusan Akhirat Akhirat Kita Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Akan Ada Kemudahan Mudah-mudahan Kita Dijadikan Alih Allah Menjadi Hamba-hamba Yang Bersabar Sehingga Kita Menghadapi Kesulitan Kesulitan Ataupun Hal-hal Yang Akan Kita Hadapi Dengan Legowo Dengan Ridho Atas Ketuan-ketuan Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Kita Diberikan Kemudahan Untuk Menghadapi Itu Semua Kita Diberikan Alih Allah Subhanahu Wata'ala Hati Yang Ikhlas Hati Yang Selalu Dikatakan Orang-orang Soleh Dibimbing Orang-orang Soleh Dan Mudah-mudahan Kita Dibimbing Alih Allah Menjadi Hamba Yang Selalu Diritui Yang Allah Dicintai Oleh Nabi Muhammad Assalamuala Al-Fatiha Baik Kurang Maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rupilalamin Baik Terima kasih Atas Ilmu Yang Telah Disampaikan Sebagai Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memahamnya Dengan Baik Dan Benar Dan Semoga Kita Bisa Mengamalkannya Amin Amin Terima kasih Untuk Sahabatku Atas Kebersamaannya Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Kami Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Kita Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ila Ila Anta Astaghfiruka Wa Atum Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh